selamat pagi seluruh saudara salam jumpa dan jumpa lagi kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini tentu banyak pengalaman suka dan bukan sebagai pengalaman rohani dan di dalamnya kita bertumbuh karena itu seluruh saudara kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berpahami salam jemaah Tuhan yang terkasih dimanapun berada sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini marilah kita bersatu di dalam doa kita berdoa damai sejahtera yang melampaui segala akal itulah diranya yang memilih hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita amin mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh anak sini shalom firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 11 sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini demikian firman Tuhan berbahagia oleh orang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam hatinya amin terima kasih mari kita kembali mendengarkan sebuah pertanyaan yang akan disampaikan oleh anak Sidi terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan hari ini yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimanakah sikap orang percaya mewujud nyatakan Yesus dalamnya terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih jemaat Tuhan yang terkasih Yesus menjadi nyata itulah panggilan atau seruan untuk setiap pendengar firman Tuhan hari ini tidak semua manusia berani menghadapi tantangan yang ada atau yang sudah diketahuinya apabila kita melihat di depan mata ada risiko dan tantangan yang besar kita pasti akan berusaha menghindar atau setidaknya menunda sebuah keputusan hingga risiko daripada tantangan itu minimal dapat diperkecil tetapi rasul paulus tidak demikian sikapnya terlebih lagi dalam memberitakan injil rasul paulus mengetahui bahwa ada banyak tantangan dari orang-orang yang belum mengenal kristus di dalam hidupnya atau orang-orang yang akan paulus beritakan firman Tuhan atau injil bakal menorang dan paulus mengetahui orang-orang tersebut akan mencemo'o bahkan akan merusaha memenjarakannya firman Tuhan ini menyatakan bahwa rasul paulus dan begitu juga dengan rekan-rekan sepelayanannya masih hidup mereka tidak kehenti-hentinya diejek dicemo'o dan dihina oleh orang-orang yang menentang ajaran daripada Yesus Kristus secara terus menerus mereka diolok-olok bahkan ditangkap bahkan dianiayang oleh orang-orang yang menolak injil Tuhan saudara yang terkasih oleh sebab Yesus Kristus mereka diserahkan kepada maut maka demikianlah hidup Yesus kian menjadi nyata dalam tubuh dalam hidup mereka mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang tangguh bahkan yang dasyat mereka adalah saksi-saksi sekaligus pengabar injil Tuhan meskipun maut selalu merintai meskipun maut selalu memburu di dalam pelayanan mereka namun penderitaan mereka ini menjadi jalan kasih karunianya yang sangat berlimpah-limpah bagi kita orang-orang percaya meskipun mereka berhadapan dengan tantangan namun mereka tetap giat melayani dan memberitakan firman Tuhan mereka terus bergiat memberitakan ajaran Yesus Kristus justru mereka semakin bersemangat di dalam pelayanannya inilah keteladanan mereka orang-orang percaya jangan pernah kejut dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita ini Rasul Paulus para hamba Tuhan sepelayanan dan kita sekarang ini memiliki iman yang sama di dalam Kristus Yesus maka sudah seharusnya lah kita juga memberitakan firman Allah kepada siapa saja memberitakan injil keselamatan kepada siapa saja dimana saja dan kapan saja sudah seharusnya lah kita memberitakan berita keselamatan dan hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah kita membiarkan dan kita banggakan oleh karena itu Yesus menjadi nyata di dalam kehidupan kita sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang farna ini Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton